Kuliner Miso Kuliner Miso Kuliner Miso Kuliner Miso Miso Makanan dari Jepangnya itu Miso yang satu ini asli Indonesia dan lazim dijumpai di Pulau Sumatera seperti di Medan dan Pekanbaru Riau Sesuai namanya nih, Miso atau Miso isinya ada mie dan juga kuah sop, rasanya dominan segar dan gurih, cocok banget buat mengisi perut saat sarapan Nah, foodies di Pekanbaru Riau ada Miso yang legendaris nih, karena udah ada sejak tahun 74. Wah berarti udah 48 tahun dong umurnya. Idih udah habis setengah abad lho foodies dan hanya berjualan satu menu aja. Wow, ini artinya rasanya gak perlu didebat lagi nih. Terbaik kayaknya. Hahaha. Kalian liat aja deh tuh, warungnya gak pernah sepi, pembelinya juga selalu dateng dan pergi. Bahkan nih katanya gak sampai 3 jam udah pasti ludes tuh dagangannya. Wadidaw, kalo gitu kita langsung pesen new foodies ke burunga kebahagia nih nanti. Halo foodies, kali ini bersama saya, Farid Jonathan kita bakal nyobain Miso Pak Le Nah, kita memang datangnya ke pagian. Karena miso ini selalu habis sebelum waktunya tutup. Wah, untung aja masih ada nih foodies. Mumpung ada disini ya kan, kita liat koi si bapak penjual yang ngeracik. Dalam satu porsi miso ayam ini berisi mikuni, soun tahu, potongan ayam goreng dan kuah kaldu yang kaya akan rempah. Selain rempah, kuah ini juga berisi potongan tulang, serta kulit ayam yang begitu gurih. Pantes ya dari aromanya juga menggugah selera banget. Foodies, sekarang di depan kita sudah ada miso palenya. Dari awal saya ngeliatin ayamnya tuh bener-bener loyal. Ini kamu liat, ayamnya tuh bukan hanya di sewir, tapi juga ada potongan ayam dan ini bagian punggungnya. Aromanya bener-bener mantep. Wah, ini rempahnya bener-bener kuat ya. Tapi seperti apa rasanya, kita bakal coba. Miso ini keliatan sederhana, pudis. Tapi kalau udah dinikmati, widih bikin ketagihan. Kuahnya segar banget dan rasanya gurih. Seperti perpaduan sotomi Bogor dan sop ayam gitu deh. Rasanya nggak ketebak. Ini bener-bener nggak kayak miso-miso biasa. Terus, sampuran kaldu ayamnya jaga. Miso ayam Pak Le ini paling enak dimakan pada pagi hari, karena kuahnya yang segar dan bisa jadi penggugah selera makan. Dalam sehari, miso Pak Le ini bisa menghabiskan hingga 500 porsi. Mantep bener, Pak. Hanya dalam beberapa jam itu foodies bisa terjual hingga sebanyak itu. Nah, harga untuk satu porsi miso ayam, 18 ribu loh, foodies. Receh ya. Porsinya besar, rasanya enak. Harganya juga murah meriah lagi. Wah, ini sih bikin perut kenyang dan hati senang nih. Foodies, buat kalian yang pengen cobain miso Pak Le, sebaiknya datang sebelum warungnya buka. Mendingan kepagian, daripada nanti kesiangan malah gigit jari deh. Berenang sekejap sih ikan lele. Di air dalam dan juga keruk. Memang mantap, miso Pak Le. Hanya ada di kota Pekanban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.